Terlalu manis untuk dilupakan Kenangan yang indah bersamamu Tinggallah mimpi Terlalu manis untuk dilupakan Walau kita memang tak saling cinta Takkan terjadi Yang tinggi semua Di antara kita Slankers nih Waduh jagungnya gosong Berasal lagi di pinggir pantai Nomor 0 sama Slankers Tangerapis Oke thank you teman-teman Silahkan langsung kembali ke tempatnya Silahkan Kayaknya enak duduk begini ya Beri lagi nih Waduh seru banget Tadi kita dibuka nyanyi-nyanyi bareng sama Slankers Senang sekali kita ketemu lagi Pastinya kembali di Family 100 Indonesia Kita akan melihat di games yang ini Sepertinya teman-teman Oh ya harus menerima hukuman Tadi mystery box Hukumannya adalah Waduh ini Ini pegang sarung tinju ya Tapi sarung tinjunya kecil kayaknya ya Oke Ini kalau filosofinya sarung tinju Siap-siap Bisa meng-KO atau di-KO Jadi siap-siap kita bermain lagi Ini dia single point Langsung saja kita panggilkan Pemain berikutnya Ayo maju Sini Waduh Satu tangan di samping buzzer Satu tangan di belakang Oh ya siap Kami telah men-survey 100 orang Ada tujuh jawaban teratas di layar Dengerin baik-baik ya Apa yang orang bubuhkan di atas makanan Ini siapa itu? Kurang tekan Mas Kiting Iya Meses 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 ya di atas roti ya Cuma kalau makanan Mindset orang sih beda-beda Kalau misalkan Mie Taburin meses Nasi Taburin meses Roti Biasanya ya Nama donat Nama pisang Survei membuktikan Survei kami Indi Apa yang orang bubuhkan di atas makanan? Serbuk cabai Serbuk cabai Iya Cabai yang bubuk gitu ya Iya Survei membuktikan Gak ada di survei kami Ternyata sekarang trendnya serbuk kayu Serbuk kayu Biar beda Ojos Siap Pikiran baik-baik Apa yang orang bubuhkan di atas makanan? Lada Lada bubuk Lada Lada bubuk Ini rebus tuh Pakai lada bubuk Abis ini Saya makan itu Survei membuktikan Merica B Top survey belum kebuka Apa yang orang bubuhkan di atas makanan? Bawang goreng Indonesia banget Apapun di atasnya taruh bawang goreng Survei Enak Survei membuktikan Main atau lontar? Main Main Silahkan kembali mas Keting kita main dengan serbuk Buluk Ya om Om Emang kita kenal sama Tante Situ? Ya om Om Kan omes Oh iya bener-bener Om Berarti saya manggilnya bull 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 Kan om Oh iya bener Omes Bull 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 Luke Apa yang orang bubuhkan di atas makanan? Cuka 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 masukin cuka enggak? Masukin cuka Cuka enggak? Cuka Cuka Kita lihat sama-sama Apa kalian cuka? Survei membuktikan Gak masuk di survei kami ya Bubuhkan Muklis Apa yang orang bubuhkan di atas makanan? Daun bawang Daun bawang Biasanya apaan tuh? Soto Sop Mie ayam Survei membuktikan Daun bawang Gak boleh diskusi Indi Apa yang orang bubuhkan di atas makanan? Kerupuk Kerupuk Yang ini ya kerupuk Yang kecil-kecil tuh Kerupuk warna-warni Survei membuktikan Oh iya silahkan diskusi Silahkan untuk merebut poin Babe Apa yang orang bubuhkan di atas makanan? Kacang kedelai Bubur Bubur Kacang kedelai Ini semuanya mindsetnya bubur ya Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Oh iya di posisi masing-masing Mas Cubluk Apa yang orang bubuhkan di atas makanan? Dia kan ternyata yang jawab ya? Iya Masukkan Kasih masukan Apa? Garam Garam Oh Josh Yang orang bubuhkan di atas makanan? Garam sih Garam itu Bagus Garam Garam Bubuhkan Bubuhkan Mas Kiting Ada Apa yang orang bubuhkan di atas makanan? Ini udah jadi makanan Kecap Kecap Mas Farid Pikirkan baik-baik untuk merebut poin Apa yang orang bubuhkan di atas makanan? Saya ngambil suara terbanyak Apa? Garam Garam? Iya Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Garam 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 Wuuuuh 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 Bubuhkan itu macam-macam bisa begini juga dibubuhkan. Bisa cairan, bisa bubuk. Oh, bisa. Kecak dong belakang tadi. Nomor enam. Abon. Biasanya ditambahin atas makanan. Nomor lima. Teman-teman eses. Keju. Mau di mie instan, bisa tambah keju. Pisang. Atau apapun makanan, bisa tambahin keju. Nomor empat. Kecap. Nomor tiga. Saas. Memenai kecap. Dibubuhkan. Teman-teman, kita akan main lagi. Yang ini poinnya kita kalikan dua. Kita bermain di double points. Langsung pemain berikutnya. ayo maju. Siap. Ojos dan Babe. Satu tangan di samping buzzer. Satu tangan di belakang. Kami telah mensurvey seratus orang. Ada lima jawaban teratas di layar. Dengerin baik-baik. Apa yang dilakukan saat naik ojek, supirnya nyetir sambil nyanyi dangdut. B. Menceramahin. Kita lihat sama-sama. Tapi bagus masuk akal. Kalau emang mau ngasih ceramah gak apa-apa. Survei membuktikan. Joss. Siap. Apa yang dilakukan saat naik ojek, supirnya nyetir sambil nyanyi dangdut. Negor. Negor. Negor apa? Negor bang. Jangan dong. Kan saya lagi jadi penumpang. Masa sambil nyanyi dangdut. Terus kenapa? Nyanyi rock dong. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Jogur. Main atau lempar? Main. Main. Silahkan kembali. Yuk. Ojos pilih main. Blup. Nggak. Apa yang dilakukan saat naik ojek, supirnya nyetir sambil nyanyi dangdut? Ikut joget. Joget? Oh, ikut goyang. Kalau bisa. Bang, bang. Pelan, pelan, bang. Siap-pelan begini. Bentar bang. Naik. Iya. Di atas jog. Survei membuktikan. Goyang atau joget? Masuk karir. Iya. Pikirkan baik-baik nih. Kalau naik ojek, supirnya nyetir sambil nyanyi dangdut. Kira-kira ngapain? Memuji. Memuji? Iya. Ngeeng. Mas, suaranya bagus. Iya. Makasih terus yang penumpang belakangnya cewek cantik. Wah. Langsung GR. Langsung bawa motor standing. Survei membuktikan. Terus. Terus. Nggak ada di survei kami. Mungkin yang lebih umum. Mas Kiting, apa yang dilakukan saat naik ojek, supirnya nyetir sambil nyanyi dangdut? Pelan pribadi saya sendiri. Saya ikut nyanyi. Ikut nyanyi? Simpel banget. Survei membuktikan. Ikut nyanyi. Josh. Apa yang dilakukan saat naik ojek, supirnya nyetir sambil nyanyi dangdut? Rekam. Kids zaman now nih. Diang viral. Direkam. Survei membuktikan. Selamat silakan diskusi. Sudah dua kali salah. Mas Cubluk pikirkan baik-baik. Apa yang dilakukan saat naik ojek, supirnya nyetir sambil nyanyi dangdut? Sopirnya sambil nyanyi dangdut, biasanya saya nanya, penyanyi dangdut, Bang, belajar di mana? Nanya sopirnya. Nanya. Biasanya kalau orang nyanyi, biasanya kita tanya, penyanyi ya? Oke. Sambil bawa ojek, ditanya, Bang, tukang ojeknya? Nanya. Survei membuktikan. Snankers. Buluk. Apa yang dilakukan saat naik ojek, supirnya nyetir sambil nyanyi dangdut? Cuekin aja. Cuekin aja. B. Apa yang dilakukan saat naik ojek, supirnya nyetir sambil nyanyi dangdut? Dengerin aja. Dengerin aja. Nggak diceramain ya. Apa yang dilakukan saat naik ojek, supirnya nyetir sambil nyanyi dangdut? Dengerin aja. Dengerin aja. Muklis, ini tiga suara sebetulnya sama. Diam atau dengerin aja, berarti diam dengerin aja. Kalau punya jawaban sendiri, kapten silakan. Untuk merebut poin. Apa yang dilakukan saat naik ojek, supirnya nyetir sambil nyanyi dangdut? Diam saja. Diam saja. Survei membuktikan. Diam saja. Hadi DNA. Ada yang dapat? Mereka masih bingung Dapet gak sih Dapet Karena gak ada jawabannya Karena harusnya kalau mau jawab nomor 5 Ketawa Ketawa aja Ya kan ngetawain Senyum ketawa itu sama Kan kadang kita manusiawi begitu ya Si abang nyanyi Kenapa nih orang ketawa Kenapa bang ketawa Nomor 4 Kita lihat poin sementara 148 Slankers 151 Cuman beda 3 poin saja Setelah ini kita akan masuk ke games penentuan Jangan kemana-mana tetap di Family 100 Indonesia